Hai anak-anak Hai Bantuin mama bikin cireng yuk Ayo Nih Ini buat bikin cirengnya nih Nanti dibentuk ya Iya Nah kalau udah dibentuk Nanti tempatinnya disini ya Iya Kita ini namanya Mau bikin cireng kriwil anak-anak Iya Nah caranya betul Tuh abang dibuletin dulu Abis dibuletin terus digepeng-gepengin deh Nah caranya Ini udah diambil Terus dibuletin Abis dibuletin Digepengin gini nih anak-anak Nah Kayak gini Ini kita bikin cireng nih Ini enak loh Nanti cirengnya tuh Ngipuk Terus luarnya Penyang Enak banget loh Nah kayak gini Udah jadi Oke Bikin kayak gini ya Nah anak-anak bisa gak? Bisa nih Kakak bikin panjang Wih Mana nih hasilnya abang Wah Nah betul nih Nah Ada ikutan Ada bikinnya kayak apa deh Kakak pengen bulet Hmm Nah coba gimana bang Nah iya betul kayak gitu Kalau ada isinya gimana ya? Ada isinya lebih enak lagi loh Namanya cireng isi Bukan cireng kriwil Next time kita bikin ya Mau gak? Mau Ayo kita bikin lain kali Wih Kakak udah bikin Wih Bagus loh Wah Seru ya bikinnya ya? Iya Ada sudah Ada udah jadi Taruh sini deh Kalau udah jadi deh Pinter Wah ini dia nih hasilnya Ade Pastian Kecil kayak Ade Terus Nanti kita cobain ya Abis ini kita langsung cus goreng Anak-anak kita goreng yuk Ayo Yuk bawa Ayo Let's go Nah pertama-tama Kita masukin minyaknya dulu Nah minyaknya agak banyakan dikit ya teman-teman Biar bisa ngerendam si cirengnya Kalau udah Sebelum panas kita masukin nih cireng-cirengnya Supaya nanti tidak meledak-ledak Nah disini minyaknya sudah mulai panas Kita tunggu ya sampai ya mengembang dan naik ke atas Kalau sudah mengembang dan naik ke atas Kita bisa balik nanti cirengnya Lihat nih mereka udah gak sabar nih nungguinnya Mereka suka loh Kalau diajak untuk masak-masak Bareng mama Bantuin mama masak Nah udah mulai ngembang-ngembang-ngembang kayak gini Kita bisa Ratakan Atau juga bisa kita balik nih teman-teman Nah kalau udah dirasa semuanya sudah matang Kita bisa angkat Jangan sampai keras banget ya Nanti dalamnya gak jadi lembut loh Nah ini dia sudah jadi Sekarang kita tinggal buat sausnya Ini dari saus sambal Kita tambahin pakai saus tomat Dan tambahkan air Kita aduk-aduk Aduk terus kayak gini Sampai semuanya tercampur rata Nah kalau udah rata kayak gini Ini tandanya saus kita udah jadi Tinggal kita cocolin aja kayak gini Dan hop Wah ini rasanya enak banget Kakak mau coba nih Ini yang tadi kakak udah buat panjang Pengen cocolin tuh udah Enak yang si minyak yuk Wah enak Garing di luar Lembut di dalam Lembut banget Dalamnya Kita coba ini pakai sambal Hmm Enak Sampai jumpa di video selanjutnya Hmm 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 Hmm